Katanya cinta tak pernah salah Takkan pernah berubah Walau kadang hati tersakiti oleh salah Salam Edam Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau ke tempat wisata Seribu Batu Songgolangit Ya, jadi di video kali ini kita mau vlog traveling Yang kalian suka dengan video seperti ini, kita jalan-jalan Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe Dan jangan lupa untuk share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya Oke? Oke Jadi kita dari kota, itu sekitaran 2 jam ya Sekitaran 2 jam, dari kota sampai sini Pak Besar kamu tadi ngantuk Ngantuk banget, jadi udah lumayan jauh juga perjalanannya Jadi nanti kita lihat aja keseruannya gimana Oke? Ya, sekarang lagi di jalan-jalan Bye Bye Aku tak mudah mencintai Tak mudah bilang cinta Tapi jika belum jodoh Aku bisa apa Oke guys, ini tiket parkirnya Rp5.000 Terus tiket masuknya Rp3.000 Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe wisatanya Ya, disini siang, masih jam 2 Jadi mungkin belum rame ya Karena bukan hari minggu juga sih Mungkin rame nya tuh, kalau nggak pagi, sore Karena kalau siang memang panas banget disini ya Jadi kita langsung aja lihat ada apa aja sih di wisata ini Ya, kira-kira ada apa aja Kita langsung ikuti aja Ya guys ya Yuk Nah teman-teman, jadi kita lagi menuju tempatnya Disini ternyata banyak banget tempat foto Spot foto ya Banyak banget tempatnya Dan ada flying fox juga di atas Ada flying fox Dan menuju tempat fotonya tuh Disini pake ini seperti yang kalian lihat sekarang Tuh Lewat jembatan Dan ini bagus banget Apalagi kalau posisinya kita pagi ada disini Atau sore Itu enak banget Disini sepi mungkin karena nggak hari libur Langsung aja kita ikuti dan kita coba foto-foto Nah teman-teman, jadi banyak banget spot foto disini Kalau kesana Tuh kalian bisa lihat disini Ada rumah hobbit Taman Dan disana ada rumah seribu kayu Yuk kita ke rumah seribu kayu Kita mendingan kesana dulu ya Kita cobain Kita cobain foto-foto disitu Bagus atau nggak kira-kira Kayaknya sih klasik banget Asik banget gitu Tapi nggak se-asik Yang dilihat di foto ternyata ya Soalnya sepi Iya Katanya ini ya tempat apa namanya Tempat pentas-pentes gitu Iya Tiap hari apa Nggak tahu kalau itu tempat pentas Kayak panggung-panggung gitu Oh panggung Ayo kita foto ya Ayo foto dulu Oke teman-teman Kita udah selesai foto-foto disini Kita mau nyobain spot foto yang lain Yuk kita langsung aja lihat Gimana sih selain ini ada apa lagi sih Mending kita langsung aja lihat Yo Ayo May Ayo May Ayo tutup May Ayo Sudah sekian lama Ku alami Tadi putus cinta Dan mulai terbiasa Hidup sendiri Tanpa pas marah Dan hadir Memembawa cinta Sembuhkan luka Oke Dia yang naik Aku yang jantungan Tuh Itu loh ya rumah hobbit Bukan yang bulut-bulut tadi Bukan Itu rumah hobbitnya Ini nih Itu 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 ada tulisannya rumah hobbit Ada siapa ini Ada siapa ini Ada yuda Kamu gak jomblo lagi Kamu gak jomblo lagi Saya tahu gak Kita coba aja langsung Salamualaikum hobbit Salamualaikum Hobbit lagi ngapain disini hobbit Ini rumahku silahkan masuk Rumah hobbit Iya Nanti suara aku diubahnya jadi yang suaranya cempreng-cempreng gitu loh Ini rumah kerinci Tapi kayaknya tuh lihat kalian bisa lihat isinya apa Tidak ada apa-apa Kosong Abis pindahan aku udah pindah ke kota Makanya rumahnya kosong Kosong? Iya Astagfirullah Asing Paranya ternyata udah dikutuk jadi kayu guys Berubah Udah dikutuk jadi kayu Manis keng sih merkisnya kalau matang? Asyem? Asyem kengkak manis ya? Asyem ya? Jadi kalau merkis satu Asyem ya? Soalnya kalau manis sama kamu Jatuh cinta kepadanya Kadang aku jembur Kadang aku gelisah Seringnya ku tak mau Aku disuruh keren sama Yudha Tentang tong sampah Bisa nggak katanya Ditantang Diselus Oke Disini ada tong sampah Warnanya merah Kuning Hijau Birunya nggak ada Birunya ada di jeans Yudha Yuh Haa Capek juga ya Guys aku penasaran banget Kita sambil istirahat Kita sambil ngeliat yang ada di depan kita Itu tuh nggak tau ada tempat baru Nggak tau mau dijadiin apa lagi Tapi yang jelas kayaknya nggak tau kandang Atau apa Menurut kamu kandang atau spot foto lagi sih? Menurut kamu? Kayaknya ini deh spot foto lagi Spot foto Nggak ada kayak binatang gitu Nggak ada Nggak ada kayaknya Ini kalian bisa lihat tuh Nah guys disini banyak banget orang yang sudah foto-foto Puncak Songgu Langit Puncaknya ini yang jadi pertanyaannya tuh di mana Aku belum lihat dari tadi soalnya Tuh kayaknya bagus banget deh Ini kita langsung kesan aja yuk 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 Rumah kayu Sana Yang barusan Panggung terbuka Ayo peduli sampah guys Peduli sampah plastik Kita walaupun berwisata Kita harus tetap menjaga Kebersihan Sampai jumpah Yud Di depan aku kan ada batu nih Tuh Besar banget ya Udah kali Kamu percaya nggak aku bisa belah itu? Nggak Hanya cuma kayak gini doang Cuma ya? Nggak Bismillahirrohmanirrohim Mana yang pecah? Yud Kok yang pecah itu? Loh kok disana yang pecah? Loh Itu yang kebelah? Loh kan? Kok yang sini yang pecah? Loh 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 Wah salah sasaran berarti aku yud Berarti jurusmu melenceng tadi Melenceng 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 Malum bukan Wiro Sableng Tapi sentuh gendeng Katanya cinta tak pernah salah Takkan pernah berubah Walau kadang hati tersakiti oleh salah Kadang cinta tak pernah gagal Gagal untuk memaafkan karena cinta tak pernah salah Yang itu yang itu tapi mau lo kok ya Cinta bukan sewa Guys Gila kita dari tadi naik Ternyata Baru Post 1 Dari tadi lo padahal naik tuh Lihat tuh Masih post 1 kita lanjutin enggak nih lanjutin lah buat netizennya biar netizen tahu ya kamu capek kan jujur aja capek-capek semoga di atas sana ada warung minum kita ini nggak bawa air minum dari bawah kirain nggak naik segininya gitu aku udah bawa minum bekal dari rumah tapi tumpah karena kita nggak tahu ya udah jadinya kayak gini ini panas banget haus banget ngelak cuy yuk langsung aja ikuti aja terus ya oke teman-teman kita udah lumayan deket nih ini terbayarkan dan ini tuh sebenernya aliran sungai dari atas ke bawah dari atas turun ke bawah dari kepala turun ke hati apa sih tapi di sini lagi kemarau kering-kering andaikan di sini ada air aku langsung dicumbuk kak kayaknya sebenernya panas banget semoga di sini ada tempat jualan makan ya karena kita lapor banget kita nggak bawa bekal apapun akhirnya aku bisa mengibarkan bendera Indonesia yuk tuh lihat di belakang oke mudahnya pemandangan banyak hutan-hutan di belakang akhirnya terbayar sudah kelelahan kita yayang ya capek tapi di sini adem sih tadi di sana panas tapi sampai sini tuh adem seriwing-seriwing sejuk men oke teman-teman jadi travel vlog kali ini cuma sampai di sini aja karena kita sekarang udah ada di belakang ya kalian bisa lihat tuh di sini banyak banget foto-foto tuh bisa kalian foto-foto di sini tapi kita nggak bisa foto di situ bukannya nggak bisa kita nggak sampai foto ke situ udah kenapa karena mungkin karena terlalu mainstream kali ya jadi kita foto di situ aja tadi yang paling tinggi kamu mau nggak foto di situ udah nggak 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 tapi bagus banget sih di situ ya bisa terbayarkan lah kecapean dari kalian ke sana sampai sini wah adem indah dingin banyak angin udah sekarang kita tutup aja jadi jangan lupa untuk support channel ini supaya terus berkembang tentunya dengan konten yang semakin bervariatif lagi oke caranya gampang banget kalian cukup like, comment, and subscribe jangan pelit-pelit untuk nge-like video kita ya dan share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya oke gitu aja pastikan kalian udah like, comment, subscribe, dan share nanti ditunggu guenya akhirnya guys for watching tersalah enak cinta tak pernah salah takkan pernah berupa walau kadang hati tersakiti oleh salah katanya cinta tak pernah gagal gagal untuk memaafkan karena cinta tak pernah salah tapi mengapa cintaku kecewa tapi mengapa cintaku kecewa tapi mengapa cinta 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 cinta